Satu kepastian di hidup ini yang pasti kita semua akan dipanggil oleh yang maha kuasa. Tinggal waktunya yang kita tidak mengerti. Tapi itu kepastian, saudara-saudara. Dan pada saat kita dipanggil, kita akan menghadap yang maha kuasa tanpa membawa apa-apa. Bagi kita kaum muslimin hanya sehelai kain warna putih, kita menghadap yang maha kuasa. Kita mengerti semua harta, semua yang kita miliki tidak bisa kita bawa kemana-mana. Karena itu kita harus gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita, kepentingan masyarakat kita, kepentingan orang-orang di sekitar kita. Saya dulu belajar bahwa setiap manusia harus hidup tolong-menolong. Kalau kita bisa membantu banyak orang, bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, janganlah menyusahkan orang lain. Apalagi menyakiti, apalagi memfitnah, apalagi menjelek-jelekan dan merusak. Tidak perlu. Dan kita percaya, saya percaya, saya bertekad selalu hidup di atas jalan yang benar. Hidup di atas jalan yang dididoi oleh yang maha kuasa. Tapi, dengan tekad, saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Saya tidak rela. Dan saya tidak gentar, saya tidak takut dengan antek-antek yang ingin Indonesia lemah. Indonesia kaya, karena itu kita harus jaga kekayaan Indonesia. Dan kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada, kalian tahu kan, ada, pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah hebat. Kalian tahu sendiri toh? Perlu saya sebut namanya. Tidak perlu toh. Sorry ye. Sorry ye. Aku setia kepada rakyat Indonesia. Saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya akan maju terus, karena saya yakin kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Terima kasih telah menonton.